Ini adalah sifat nenek moyang Nenek moyang orang di Bulgaria Mereka tidak mudah Percaya kepada siapapun Mungkin karena dahulu Mereka pernah dibohongi Pada saat zaman pertengahan Akhirnya mereka sampai sekarang Tidak mudah percaya Termasuk di bidang vaksinasi Akhirnya Bulgaria termasuk yang paling sedikit Soal vaksinasi Ini adalah suatu benteng Yang didirikan 230 juta tahun yang lalu Benteng ayam di pegunungan Balkan Jadi duningnya zaman dahulu Di gunung itu ada biarawati cantik Kemudian ada penjelajah dari Itali Dia tertarik kepada gadis itu Nama penjelajah itu adalah Antonio Kemudian hubungan mereka semakin akrab Sehingga biarawati itu akhirnya hamil Kemudian ketika Antonio menemui lagi biarawati itu Ada kultur dan kilat menyambar Dan akhirnya semuanya menjadi batu Ini adalah cara Cara bikin kue isi keju Pertama keju diserut Kemudian dicampur telur Satu saja Dan diaduk Kemudian taruh adonan tepung dan masukkan keju Di atasnya semuanya Olesi tepi adonan dengan air dan tutup lagi Dengan adonan yang lain Di atasnya Kemudian rekatkan tepi adonan atas dan bawah Jangan sampai ada yang terbuka Setelah itu potong sesuai ukuran selera Anda Ini seperti martabak kalau di Indo Untuk finishingnya Oleskan kuning telur yang dicampur susu di atas adonan Kemudian panggang dengan suhu 400 derajat Setelah matang Kuih siap disajikan 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 Manipun One-out reality Don't let go Don't let go Don't let go I'll make things hard Cause I'll do anything To make one-out One-out reality I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain Runnin' from the past, won't escape my pain I just wanna be a better person, I deserve this I just wanna break these chains I was askin' for greatness, true to myself, I never fake it Seen them any once, out of soul, they get famous And when I say the truth, most really can't take it In spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends, spot on my downfall, it's toxic Day one, started to outlaws for profit Now all I do is write verses, no talkin' All I do is put the work in, no option This was everything I ever wanted Created a legacy off of me, just bein' honest And the fake ones hate, but it's all to no avail They wanna see me lose, but you know I never fail Lonely now, I'll give up everything A daunting life If I can see my dreams A daunting life Cause I feel anything A daunting life Want a reality Lonely now, I'll give up everything A daunting life If I can see my dreams I'll make things real Cause I'll do anything To make one life Want a reality Don't let go Don't let go Don't let go Don't let go I'll make things real Cause I'll do anything To make one life Want a reality Ya menghancurkannya Pada saat kejayaan Ottoman abad 15 Masehi Wilayahnya sampai ke Romania juga Raja Romania memilih damai Dengan syarat Romania harus membayar pajak Plus menyerahkan dua anak raja ke Turki Untuk dididik menjadi tentara Islam Nama anak tersebut adalah Radu dan Dracula Namun sifat Dracula sejak kecil sudah berbeza Dracula memiliki sifat sangat buruk Suatu ketika, Raja Romania diserang Roma Wibarat Dia itu Hongaria Kemudian Dracula dikirim untuk menggantikan ayahnya Setelah menang di kampungnya Dia berkhianat kepada kerajaan Ottoman Dan membantai semua muslim dan rakyat di Romania Kemudian Raja Ottoman mengirim utusan Dan utusan itu dibantai juga Kemudian semua muslim yang dibunuh Dracula Disate dan jasadnya ditaruh di sepanjang jalan Dari arah luar ke arah kastil Dracula Untuk menyurutkan nyali utusan Ottoman Yang akan menghukum Dracula Pada awalnya Dracula menang melawan kudeta di Romania 1447 Pada tahun 1459 Dracula juga membunuh utusan Ottoman Kemenangan untuk mengambil pajak di Romania Pada tahun 1461 Dracula juga membunuh seribu pasukan muslim Yang diberangkatkan memerangi Dracula Kemenangan Dracula diakibatkan Karena Dracula memiliki kemampuan infiltrasi Yaitu Menguasai bahasa Arab dan Turki Serta bahasa daerahnya sendiri Pasukan muslim sering memakai cadar Sehingga penyamaran dan penyusupan Dracula Untuk mengetahui kelemahan pasukan Ottoman Tidak terdeteksi Dan Dracula menyerang ketika mereka tidak menyadarinya Dracula menguasai medan tempur Serta kemampuan meloncat dari atas ke bawah Sambil menggunakan kain seperti Batman Dengan tiba-tiba dan membunuh pasukan Usmania Dracula juga menggunakan bahan eksperimen Dari laboratoriumnya Untuk membunuh banyak orang Baik rakyatnya sendiri maupun pasukan Usmani Dan serangan 90 ribu pasukan Ottoman Berhasil memukul mundur pasukan Dracula di tahun 1462 Dipimpin oleh Radu Dracula akhirnya kabur lewat lorong rahasia Inipun juga Dracula belajar dari Turki Soal jalur terowongan bawah tanah Dracula kabur ke Hongaria Namun Dracula tetap kalah pada perang tahun 1478 Meskipun Dracula bergabung dengan pasukan Hongaria dan Rumania Ya, pasukan Turki Usmani juga menggunakan taktik infiltrasi Dengan menyamar sebagai pasukan Dracula Ketika mereka memenggal kepala Dracula di tepi Danos Nagov Kemudian kepala Dracula dipamerkan dan diarak di Turki Umpan ke depan Dihadang saja oleh Osama Langsung umpan pendek ke Farage Farage merangsak ke depan Namun bola diambil alih oleh lawan Edison melakukan tekanan Disabotase saja oleh Omar Bola dibawa Muhammad sekarang Mohamad menuju ke Gawang dan akhirnya gol pemirsa Skor 1 untuk Arab Tendangan Gawang dilakukan Christian Umpan ke Edigio terus melaju ke depan Diambil alih oleh Abeder Umpan ke Abdul Malek kurang akurat umpannya Bola diambil alih oleh Christian Egedigio Terlalu melebar tendangannya Matias sekarang Menyerang pertahanan lawan Umpan saja ke Luis Pelanggaran pemirsa Tendangan bebas untuk Uruguay Langsung ditangkap saja oleh Abdullah Carlos Umpan pendek ke Egedigio maksudnya Namun bola disabotase oleh Yasir Farage sekarang Melewati beberapa pemain lawan Dan pelanggaran dilakukan Tendangan bebas untuk Arab Omar Umpan pendek ke Abeder Namun disabotase saja oleh Christian Diambil alih lagi oleh Mohamad Mohamad maju ke depan Sayang sekali bola melambung tinggi tendangannya Yak pertandingan berakhir Skor 1-0 dimenangkan kesebelasan Arab Halaman 11 membahas mengenai Tipe subduck yang akan dimasukkan Kabel fiber optic nanti Halaman 12 membahas mengenai Warning tip Untuk pemberitahuan bahwa Di sekitar itu ada kabel fiber optic Halaman 13 membahas mengenai Label yang dipasang di kabel Ketika masuk handle Untuk memudahkan ketika maintenance Halaman 14 membahas mengenai Standard spec Spesifikasi untuk tiang 7 meter Pada kabel udara Saya hanya memberikan inti pokok kalimatnya Dan juga memberikannya sedikit demi sedikit Namun hal itu sangat bermanfaat Dalam proses perakitan TBM Tunnel Boring Machine Ada istilah OFTA On-site first time assembly OVTA berhubungan dengan manfaat biaya Dan waktu kepada kontraktor Yang mengerjakan proyek cepat Dengan jadwal yang ketat Dengan menggunakan strategi OVTA Memungkinkan TBM yang awalnya Dirakit di lokasi kerja Bisa diminimalisir Dan juga bisa mengurangi Biaya pengiriman ekstra Dan serta biaya Saat pembongkaran nantinya Komponen kunci dari program OFTA yang sukses meliputi Gunakan desain sebelumnya Yang telah terbukti Jika memungkinkan Desain 3D dan pemasangan Komponen penting Dengan bantuan komputer Inspeksi dimensi 100% Komponen penting di pabrikan Proyek perakitan subkomponen Modul ketika jadwal Memungkinkan atau tidak terpengaruh Oleh proyek perakitan Kontrol kualitas yang agresif Dari semua komponen Yang diproduksi Untuk memastikan Pemasangan yang tepat di lokasi Kontrol mutlak dari total Tagihan bahan sistem Mesin tunai Untuk memastikan Bahwa setiap bagian Besar dan kecil Yang diperlukan Untuk sistem dikirim Ke lokasi kerja Perencanaan Dan pengendalian logistik Untuk memastikan Bahwa setiap suku cadang Tiba di lokasi kerja Bila diperlukan Dalam urutan Yang diperlukan Untuk perakitan Dan penggunaan Ruang pengumpanan Yang efisien Perencanaan sumber daya Untuk memastikan Bahwa semua alat Dan personel Dari setiap jenis Kualifikasi Dan kuantitas Diperlukan Untuk perakitan Ada di tempat Saat dibutuhkan Tingkatkan perencanaan Pemulihan alternatif Agar siap bereaksi Dengan cepat Terhadap kemungkinan Kegagalan Dalam setiap Dari langkah-langkah Di atas Sebuah tim Yang lebih besar Dari biasanya Personel Yang sangat berpengalaman Harus disediakan Oleh mesin produsen Untuk mengawasi Dan membantu Perakitan di tempat OFTA Dapat dilakukan Dengan risiko kecil Dengan penggunaan Desain modern Kontrol kualitas Dan manajemen Proyek peralatan Waktunya semakin Tekat untuk semua Yang terlibat Dalam kontrak Konstruksi Terorongan Di masa depan Untuk mempertimbangkan Kembali persyaratan PBN Untuk dirakit Dan di uji sepenuhnya Di toko Sebelum dikirim Dan ke lokasi OFTA On-site First Time Assembly Adalah alternatif Hemet biaya Dan jadwal Yang praktis Profisien Untuk PBN Dengan diameter Lingkaran 12 meter Berat 2.300 ton 7.500 kW Torsi 36.000 kN1 meter Kecepatan 0,25 Reverse per menit Maka akan Menghasilkan Pengoboran 4 meter Per jamnya Pada proses perakitan PBN Gambarnya Bisa dicek Di deskripsi Bawah pemirsa Wow Bagus sekali Presentasi Anda Dan Anda telah Menyelesaikan Semua sesi kita Pada kali ini Tinggal sesi Yang terakhir Baik Kita akan Menuju sesi Terakhir kita Yaitu Mengenai Higbosan Apakah yang Akan Anda Katakan Kali ini Baik Kali ini Saya akan Memperlihatkan Proses Bagaimana Partikel Higbosan Atau Partikel Tuhan Itu muncul Pemirsa Bisa mengeceknya Juga hubungan Penjelasan Saya ini Dengan podcast Podcast Sebelumnya Pertama Ketika hidrogen Dimasukkan Ke tabung besi Kemudian Tabung itu Diberi aliran Listrik elektromagnetik DLHC Lars Hadron Collider Yang berfungsi Sebagai Aselerator Untuk Mempercepat Laju Tabrakan Antar proton Setelah Menuju ruang Pembagi Jabang putaran Agar paket Dieratkan Kemudian Setelah itu Menjadi proton Dan dialirkan Ke pipa Melingkar Berdiameter 27 km Di kedalaman 175 meter Di bawah bumi Kedua proton itu Berputar saling Berlawanan Sampai dengan setara Dengan kecepatan Cahaya Sehingga Energi cahaya Yang dihasilkan Bisa sampai 25 giga Elektron volt Jadi prinsipnya Mirip Gear rantai Pada sepeda Balap Penirsa Dimana Ada gear yang Ukuran kecil Untuk putaran Awal Seiring dengan Gear kecil Berputar cepat Maka kita Pindah ke gear Yang lebih besar Dan putarannya Pun semakin besar Dan agak lambat Pada awalnya Dan akan bertambah Cepat berikutnya Setelah itu Gear kita pindah Ke yang lebih besar lagi Dan putaran Akan lambat juga Pada awalnya Kemudian Semakin lama Semakin cepat Putarannya Sedangkan Roda Pan sepeda Terus berputar Sejak awal Dari gear kecil Menuju ke gear besar Artinya Putaran roda Akan semakin Sangat cepat juga Seiring Perpindahnya Gear dari kecil Ke besar Di lingkaran LHC yang Paling besar Ada dua Jalur Pepa Dimana dua Proton Berputar Berlawanan Arah Yang nantinya Akan ditumbukan Dengan kecepatan Cahaya tersebut Maka Proton Bisa melaju Di lingkaran LHC Berdiameter 27 km Itu sebanyak 11.000 Kali Per detik Jadi Betapa Cepatnya Proton Meluncur Pemirsa Hal itu Menjadikan Proton Memiliki 7 Tera Elektron Volt Kemudian Di alat Detektor Yang sudah Disiapkan Proton Tersebut Akhirnya Ditumbukan Hasil Tumbukan Itu Menghasilkan 14 Tera Elektron Volt Hasil Tumbukan Akan Dianalisa Oleh Komputer Selain Semua Itu Mereka Lakukan Untuk Mengetahui Asal Usul Big Bang Saat Awal Muncul Alam Semesta Mereka Juga Ingin Menciptakan Black Hall Baik Luar biasa Acara podcast Pada kali ini Terima kasih Kepada Saudari Hawa Atas Kehadirannya Tidak Lupa Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Pemirsa Atas Perhatiannya Kita Akan Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan Untuk Podcast Berikutnya Apabila Ada Kritik Dan Saran Bisa Anda Cantumkan Di Komen Bawah Kami Atas Nama Pembawa Acara Talk Show Kali Ini Akan Mengakhiri Acara Kali Ini Sampai Jumpa Minggu Depan Bye Bye